Kepolisian bersama BNN di kawasan Bandara Soekarno-Hatta, Tanggerang, Banten. Talang tanggung pemirsa ini barang bukti narkoba yang dimusnahkan mencapai berat lebih dari 1 ton. Pemusnahan barang bukti narkoba akan dilakukan siang hari ini di Gerbek Plain, Bandara Soekarno-Hatta. Narkoba yang dimusnahkan merupakan hasil sitaan Polri dan BNN yang kasusnya telah masuk ke pengadilan. Barang bukti yang akan dimusnahkan terdiri dari narkoba jenis sabu seberat lebih dari 1 ton serta ekstasi seberat 1,2 juta putir. Rencananya pada pemusnahan ini akan turut pula disaksikan para pelaku dan peredaran narkoba, diantaranya sejumlah tersangka narkoba WNA asal China dan Taiwan. Selain itu, Kapolri Jenderal Poltito Karnavian dan Kepala BNN Budi Waseso juga dicadwalkan hadir dan sekaligus melantik seribu duta anti-narkoba yang terdiri dari staff bandara mulai dari pilot dan pramukari. Teddy Fernando, Eka Rusmanda, MNC Media Tanggerang, Banten. Dan untuk buka-buka kondisi terkini dari agenda pemusnahan narkoba, kami telah terhubung dengan rekan Teddy Fernando. Teddy, apakah pemusnahan narkoba sudah berlangsung? Baik, terima kasih Agung dari Garbage Plan Bandara Soekarno-Hatta. Hari ini Polri akan memusnahkan barang bukti narkoba, sitaan Polri dan juga BNN. Di mana acara hari ini baru saja dimulai dan rencananya akan dihadiri oleh Kapolri Jenderal Poltito Karnavian. Dan saat ini kami juga masih menunggu kehadiran dari Kapolri. Dan dapat diinformasikan juga Agung bahwa barang bukti narkoba ini merupakan sitaan dari bulan Januari lalu hingga bulan Juli dengan total yaitu 73 ton lebih ganjel, 1,7 ton lebih sabu, 1,9 juta butir ekstasi dan juga barang bukti narkoba lainnya yang mana hari ini akan diadakan pemusnahan serentak di seluruh polda. Dan khusus di Garbage Plan Bandara Soekarno-Hatta ini akan dimusnahkan barang bukti narkoba yaitu 1,4 ton sabu dan juga 1,2 juta butir ekstasi. Di mana sebelum dimusnahkan barang bukti narkoba ini nantinya akan diuji lab oleh lapor Mabut Polri dan juga lapor BNN. Dan selain itu Polri juga mendatangkan 36 tersangka di mana beberapa tersangka merupakan WNI yang berasal dari Cina dan Taiwan. Dan dalam acara ini juga akan dilantik seribu duta anti narkoba yang terdiri dari staf bandara mulai dari pilot, pramugari dan juga beberapa staf lainnya di mana pelantikan ini merupakan pemecahan rekor dari Muri. Agung Akhirnya polisi terkait kasus penyalahguna narkoba. Mobil Rio yang terparkir di pinggir jalan di kawasan Bekasi, Jawa Barat pada miku malam. Petugas patroli yang curiga lalu mendekati mobil tersebut. Namun Rio tidak bisa menunjukkan surat kelengkapan kendaraan. Gerak-gerak yang mencurigakan membuat polisi melakukan penggeledahan dan mendapati cangklok, pipet, dan alat hisap sabu di dalam mobil, serta satu paket sabu di dalam tas. Akhirnya polisi langsung menggelandang Rio ke Polres Metro Bekasi. Atas penemuan barang bukti tersebut, Rio pun telah ditetapkan sebagai tersangka. Tugas penyelidara sekarang ini menuntukkan bukti sebanyak-banyaknya atas kedapatan saudara FF mengkonsumsi narkoba untuk golongan satu. Bahwa sekarang masih kita ingin di dalamnya lagi. Kepolisian Resort Metro Kota Bekasi saat ini fokus untuk mengembangkan penyelidikan terkait pemasok barang haram yang dikonsumsi pelaku. Diduga pemasok merupakan jaringan pengedar narkoba di kalangan artis. Rahmat Hidayat, MNC Media, Bekasi, Jawa Barat. Pemirsa tertangkapnya Rio dalam kasus narkoba cukup mengejutkan orang-orang yang dekat dengannya. Masalahnya sebelumnya Rio juga pernah tertangkap dalam kasus yang sama. Sayangnya Rio tidak belajar dari pengalaman masa lalunya hingga kembali terjerat barang haram narkoba tersebut. Kasus narkoba yang pertama menjerat Rio Rifan terjadi pada tahun 2015 silam. Saat itu Rio tertangkap tangan sedang bertransaksi dengan bandar narkoba jenis habung. Dalam kasus ini Rio difoni satu tahun dua bulan penjara. Setelah keluar dari penjara, karir Rio di ranah hiburan yang sempat aja perlahan kembali mencorong. Sejumlah sinetron yang turut diperankannya mendulang sukses. Di antaranya tukang bubur naik haji teseris. Namun sayang, di saat karirnya yang sedang dipunjang, Rio kembali terjebak karena kasus hukum. Pria kelahiran 32 tahun lalu ini rupanya tak belajar dari pengalaman. Mantan model ini pun saat ini kembali terjerat kasus narkoba. Diduga Rio belum mampu melepas ketergantungannya dari barang haram akibat beban pekerjaan di dunia hiburan. Terkait kondisi Rio tersebut, pihak manajemen Rio bersama Persatuan Manajer Artis Indonesia akan meminta agar Rio bisa mendapatkan rehabilitasi dari ketergantungan obat-obatan terlarang. Pemakai narkoba itu tidak efektif kalau tidak direhak dan diobati karena mereka juga perlu bantuan, perlu pertolongan, bukan cuma dikasih silpuh untuk penjara. Akan tetapi sejauh ini pihak kepolisian belum meluluskan permohonan rehabilitas karena masih fokus pada pengembangan kasus ini. Rahmat Hidayat!